Halo selamat datang para antevelovers dimanapun kalian berada Tentunya jumpa kembali bersama saya yang akan selalu memberikan trailer sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode selanjutnya Edisi 19 September 2021 Nah guys bagaimana pendapat kalian mengenai episode tadi sore Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Dan untuk episode selanjutnya yang mana kita semua akan diperlihatkan dengan keromantisan antara Abi dan juga Kinanti Yang mana saat itu Kinanti tengah memaafkan Abi mana Yang dirinya sangka Abi mana telah berselingkuh Padahal hal tersebut tengah direncanakan oleh Amanda Sebab Amanda ingin berusaha memisahkan Kinanti dan juga Abi mana Kita juga akan diperlihatkan dengan adegan dimana Amanda yang sangat cemburu melihat keromantisan antara Abi mana dan juga Kinanti Yang tentunya saat itu Kinanti tengah menyuapi Abi mana Terlihat Amanda yang melihat mereka berdua ia pun berkata dalam hatinya kenapa susah banget buat misahin kalian berdua Aku disini merasa sakit hati terhadap kamu Abi mana Nah guys namun sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alangkah baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini Usahakan juga tonton video ini sampai habis ya guys agar tidak terjadi kesalahpahaman Pada episode sebelumnya yang mana seperti yang kita tahu Kinanti sangat marah besar terhadap Abi mana Kinanti yang sangat marah terhadap Abi bahwa dirinya kira Abi tengah berselingkuh Sebab pertama ia menemukan sebuah lipstik di mobil Abi mana Dan Kinanti juga menemukan sebuah jepit rambut di jas Abi mana Kemudian ditambah lagi saat Kinanti mengetahui bahwa Abi mana tidak memakai cincin pernikahannya Tentu saja hal itu membuat Kinanti sangat curiga kepada Abi bahwa Abi tengah berselingkuh dari dirinya Kinanti pun berusaha menceritakan semua masalahnya kepada Oma Rima Tentu saja Oma pun sangat marah besar terhadap Abi mana Oma pun terlihat langsung menjewer Abi ia pun memberitahu bahwa dirinya tidak boleh berselingkuh Sebab jika kamu berselingkuh maka apa yang dirasakan oleh Kinanti Oma juga merasakannya Ucap Oma Rima kepada Abi mana Nah guys dan untuk episode selanjutnya yang mana terlihat Kinanti yang masih saja marah terhadap Abi mana Oma Rima pun tentu saja akan segera turun tangan Tentunya Oma Rima pun akan memberitahu Kinanti bahwa Oma sangat percaya terhadap Abi mana Jika sebenarnya Abi mana tidaklah berselingkuh Dan ada seseorang yang tengah memfitnah Abi dan mereka mencoba memisahkan kalian berdua Ucap Oma Rima kepada Kinanti Tentu saja Kinanti yang mendengar ucapan Oma Rima tersebut dirinya mencoba memaafkan Abi mana Sebab Kinanti juga sangat merasa tidak nyaman jika berlama-lama marah dengan Abi mana Tentu saja Kinanti yang mencoba memaafkan Abi mana Ia pun mencoba melulukan hati Abi mana kembali Terlihat disini Kinanti yang sedang menyuapi Abi mana dengan penuh rasa cinta Dan Abi pun yang merasakan itu semua dirinya sangat merasa bahagia Karena kini Kinanti tengah percaya terhadap Abi mana Jika tentunya Abi mana tidaklah berselingkuh dari Kinanti Dan itu semua adalah akal-akalan seseorang yang ingin menghancurkan rumah tangga kita Ucap Abi mana kepada Kinanti Nah guys dan tentu saja Amanda yang saat itu tengah melihat keromantisan antara Abi mana dan juga Kinanti Dirinya merasa sangat sakit hati Amanda yang melihat Kinanti saat itu tengah menyuapi Abi mana Dan Abi mana pun terlihat sangat bahagia saat sedang disuapi oleh Kinanti Terlihat Amanda yang melihat mereka berdua Ia pun sedang menangis dan dia pun berkata dalam hatinya kenapa susah sekali untuk memisahkan kalian berdua Namun belum saja berhasil Ucap Amanda dalam hatinya Tentu saja Tentu saja Amanda pun tidak akan pernah berhenti untuk mencari cara bagaimana caranya ia bisa memisahkan Abi mana dan juga Kinanti Dan kali ini entah apa yang akan direncanakan oleh Amanda untuk mencoba memisahkan Kinanti dan juga Abi mana Terlihat di scene selanjutnya yang mana saat itu Kinanti tengah marah-marah kepada Abi mana Ia pun mencoba menghancurkan sebuah bukit yang tentunya itu semua dari Abi mana Kemudian Abi pun bertanya kepada Kinanti kenapa kamu rusakin bunga itu Tanya Abi kepada Kinanti Dan Kinanti yang terlihat sangat marah kepada Abi mana Ia pun tidak menjawab pertanyaan Abi mana tersebut Kinanti malah terus menerus merusakkan bunga tersebut Nah guys dan tentunya dibalik itu semua ada sebuah konflik baru yang datang dalam rumah tangga Abi dan juga Kinanti Yang tentunya tidak jauh-jauh masalah tersebut datang dari Amanda Nah guys dan kira-kira apa penyebab Kinanti marah terhadap Abi mana Bagi kalian yang penasaran dengan kisah selengkapnya jangan lupa saksikan terus setiap hari hanya di ANTV Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton jangan lupa untuk kena tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini Dan saya akan update terus infonya disini Terima kasih Terima kasih Terima kasih.